Al-Mu'awadah 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 Lalu dibeli oleh muda'aneh dengan baju yang dipakai itu Atau yang saya contohkan tadi dibeli dengan kitab Sehingga ada tukar-menukar hak yang tadi rumah itu haknya muda'aneh Lalu ditukar dengan kitab atau baju yang dipakai oleh muda'aneh Nah ini namanya udhuluhu anhaqhi ilawirihi Berpindahnya haknya muda'aneh Yang haknya muda'aneh itu adalah rumah Berpindah kepada selain haknya yang bukan haknya Apa yang bukan haknya? Ya baju Baju itu tadi kan bukan haknya muda'aneh Tapi haknya muda'aneh Karena miliknya muda'aneh Wahina'idin dan ketika itu Artinya ketika seluruh mu'awadah itu berlaku hukum jambeli Faih butuh maka tetap fil musolahi alahi Pada barang yang diakad suluh Fil musolahi alahi pada barang yang diakad suluh Tetap akamubai'i apa hukum-hukum jambeli Kerodi seperti dikembalikan bil aibi sebab adanya aib Kerodi seperti dikembalikan bil aibi sebab adanya aib Waman itasurfi dan dilarang mentasurfkan Koblal Qobdis sebelum diterima Di depan kemarin juga dijelaskan bahwa Menjual barang Yang barang itu belum diterima Maka tidak boleh dijual kembali kepada orang lain Sama juga dengan Apa namanya di dalam akad mu'awadah Karena akad mu'awadah itu juga berlaku hukum jambeli Sehingga barang Misal tadi kitab atau baju itu belum diterima oleh mu'awadah Maka mu'awadah ini tidak boleh menjual kepada orang lain Walau solahahu ala ba'dil aini Al-mudda'ati fahibatun minhu liba'bihal matru'i minha Walau solahahu ala ba'dil aini Terhadap sebagian benda Al-mudda'ati yang diklaim Fahibatun maka merupakan hibbah Fahibatun maka ialah merupakan hibbah Minhu dari mudda'i Liba'biha bagi sebagian ainin mudda'at Al-mudda'ati yang ditinggalkan minha dari ainin mudda'at Artinya kalau ternyata mudda'i itu berangkat suruh menggunakan sebagian benda yang diklaim Maka itu berarti merupakan hibah dari mudda'i Untuk sebagian yang telah ditinggalkan Artinya contohnya kayak gini Tadi yang diklaim itu yang saya akui adalah rumah Yang ditempati oleh kamu Lalu saya mengatakan Kamu boleh menempati kamar yang sebelah kanan Kamar yang sebelah kanan Itu sekarang milik kamu Nah Yang diklaim itu saya kan rumah Satu kesatuan Termasuk kamar itu Kamar yang sebelah kanan ini Ini termasuk bagian dari yang rumah itu Lalu itu yang saya berikan Saya berangkat suruh dengan kamu Dengan kamar ini yang sebelah kanan ini pakai kamu Diberikan kepada kamu Maka ini namanya Suduhnya namanya Apa namanya Ini namanya suruh hibah Pemberian dari saya Kenapa kok tidak diklaim suruh mu'awadah Karena tidak ada tukar ganti Karena kamar yang sebelah kanan itu pun juga milik saya Lalu saya berikan kepada kamu Nah maka ini namanya suruh hibah Bukan suruh mu'awadah Karena tidak ada ganti Jadi karena suruh mu'awadah itu ada gantinya Ada hanya orang lain Kamu diberikan kepada saya Fayaq butuh fihad al-hibbati Ahkamuha an-latituzgaru fibah biha Waisamahadha sunhal hati toti Fa'oleh karena itu Yaq butuh tetap fihad al-hibbati Di dalam hibah ini Tetap ahkamuha Apa hukum-hukumnya hibah An-latituzgaru yang akan disebutkan Apa an-latituzgaru fibah biha Di dalam bab hibah Fa'oleh karena itu Yaq butuh maka tetap Fihadihin hibbati Di dalam hibah ini Tetap ahkamuha Apa hukum-hukumnya hibah An-latituzgaru yang akan disebutkan Apa an-latituzgaru fibah biha Di dalam bab hibah Waisamahadha sunhal hati toti Kepada suruh hati toh Artinya ketika tadi Suruh dengan cara memberikan Sebagian benda yang diakui Yang diklaim Maka ini berarti sama dengan hibah Karena ini sama dengan hibah Maka seluruh hukum-hukum Yang berkaitan dengan hibah Juga berlaku di dalam suluh ini Suluh yang demikian Itu disebut dengan suluh hati toh Pada hakikatnya suluh hati toh itu Ada dua Yang pertama namanya suluh ibro Yang kedua namanya suluh hibah Suluh ibro ini Kaitannya dengan hutang-hutang Kayak kemarin Jadi ketika kamu punya hutang Satu juta kepada saya Lalu se-500 ribu nya saya Bebaskan Ini namanya suluh ibro Bukan suluh hati Apa? Bukan suluh hibah Itu namanya suluh ibro Jadi kalau kaitannya dengan hutang-hutang Maka ini namanya suluh ibro Suluh ibro bagaimana? Ya kaitannya dengan benda Rumah itu kan benda Yang bukan hutang Yang kamu tempati itu adalah rumah Ini kan benda Manakala kemudian Sebagian saya berikan kepada kamu Dari rumah ini Maka itu namanya suluh hibah Suluh hibah dan suluh ibro Itu juga masuk adik dari suluh hati toh Wala yasihu bila tilba'i Lilba'dil matruki Ka'ayyabi'ahu Al-aynal mudta'ata Diba'biha Wala yasihu Dan tidak esah Apa suluh Suluh hibah maksudnya Wala yasihu Dan tidak esah Apa suluh hibah Bila tilba'i Dengan lafar jual beli Lilba'di Bagi sebagian Al-mantruki Yang ditinggal Ka'ayyabi'ah Seperti menjual Siapa mudta'i Kepada mudta'aleh Menjual al-aynal Kepada benda Al-mudta'ata Yang diklaim Biba'diha Dibeli dengan sebagiannya A'aynal mudta'at Ka'ayyabi'ah Seperti menjual Siapa mudta'i Kepada mudta'aleh Al-aynal Kepada benda Al-mudta'ata Yang diklaim Biba'dihi Dibeli dengan sebagiannya A'aynal mudta'at Artinya Kalau ternyata Tidak menggunakan Akat suluh Di dalam suluh hibah itu Akatnya tidak Menggunakan akat suluh Tapi menggunakan Akat jual beli Maka ini Hukumnya tidak esah Contohnya Saya tadi bilang Kamar yang kanan itu Saya jual Kamu beli Dengan kamar yang kiri Maka ini tidak esah Kenapa aku tidak esah Karena dua-duanya Ini milik saya semua Jual beli itu Harus ada tukar menukar Manakala tidak ada Tukar menukar barang Maka ia tidak dikatakan Sebagai jual beli Tadi Kamar yang kanan Dan kamar yang kiri Itu semuanya milik saya Hanya saja Satu kamar yang kanan Itu saya berikan Nah Kalau ini milik saya semua Berarti apa yang saya dapatkan Dari kamu Tukar menukar apa Tidak ada Karena semuanya ini Milik saya Nah Oleh karena itu Maka Kalau menggunakan Akat jual beli Ini hukumnya tidak esah Kenapa Karena tidak memulai syarat-syarat Tentu pun-tentu pun jual beli Terima kasih